nah dibilang anak-anak ini segini nih apa? ini satu ini sedang? bukan, pedas biasa itu ini pedas biasa? iya kalau anak-anak disini anak-anak ini levelnya? iya levelnya gitu oke fine ini seblaknya supaya rame aja aturut jadi hari ini gue masih di Bandung dan kali ini gue bakal nyobain salah satu makanan terenak di Bandung yaitu seblak balik lagi seblak lagi seblak lagi ya kayaknya gak lengkap rasanya kalo gue ke Bandung gak makan seblak nah kali ini seblaknya ini unik karena namanya nama artis siarini ya seblak siarini ini letaknya ada di jalan apa ini? gua gak tau lupa ini alamatnya ntar ada di kolom deskripsi gak usah banyak ngomong kita langsung aja kesana karena parkir cukup lumayan jauh ya sebelum gue kesana jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe dan kalo kalian mau komen bisa langsung aja komen kalo suka dengan video ini bisa klik tombol like kalo gak suka bisa dislike yuk harga topping biasa ini termasuknya kayak cilok cimol tinggal dipilih jadi tergantung topping ya harganya ya per topping jadi ya 3 ini 3 topping yang biasa harganya 10 ribu ini ibu yang punya ya? iya ibu namanya siarini ibu 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 i ini nih, sama kangkung oh ada kangkung, kangkung itu buatnya enaknya tuh kayak buat tulang, kangkung nah itu kencur itu, ini kencur itu, nah ini dari sini enaknya dari bong boy ini, oh ini kencurnya ini sambalnya ya bu ya nah dibilang anak-anak ini ini nih, segini nih ini satu ini sedang bukan, pedas biasa itu ini pedas biasa? iya, kalau anak-anak disini, anak-anak ini levelnya iya, levelnya gitu, oke fine saya jentong aja sedang jump into the car on a Friday night I wanna drive with you looking for a bar to near this town I've never seen the sky so blue we don't have a plan and the night is young it doesn't matter what we do ain't nobody like ain't nobody like you look so beautiful and I'm so lucky to be yours jadi seblak Syahrini gue sudah jadi ternyata yang jual bukan Syahrini itu ini namakan seblak Syahrini karena owner-nya, sang pemiliknya ngefans sama Syahrini dan ini alamatnya tadi Jalan Pas Sunda nomor 120 oke, ini gue udah pesen banyak banget ini satu mangkok besar ya dan dia tipe-tipe seblaknya yang tidak berkuah banget jadi kayak nyemak-nyemak gitu dan isinya ada banyak banget kita buka satu-satu cilok ini terus ada seblak kuningnya ada mie terus ada kerupuk warna-warni tulang kue tiaw sama ada ini yang gue baru pertama kali nyoba dan gue baru pertama kali nemuin seblak pake kangkung dan ini tadinya kan gue awalnya mau pake ini ya sambalnya 2 centong tapi ternyata tadi gue coba gue coba 1 centong dulu ternyata udah pedes banget dan kayaknya gue 1 centong aja deh kalau 2 centong kayaknya bakal sengsara gue kayak gak bisa menikmati kayaknya kita coba ini mie-nya dulu mie-nya dulu mie dan kangkungnya ini ya selamat makan oke ini kita coba ciloknya dan kata ibunya ciloknya ini homemade jadi dia tidak beli di pasar supaya ciloknya ini lebih mantep cuman gue gak tau rasanya seperti apa apakah cilok buatan ibunya ini mantep hmm dia kenyal dan aroma daun bawangnya tuh berasa banget enak tuh ada batagor juga tadi gue pesen sama bakso ya ini seblaknya hmm kalau ini apa tadi kuatiau ya oh oh nih kuahnya nih udah dibawa banget dan dia kuahnya kental gitu kayak yang gue bilang kayak nyemak jadi ini rasanya seblaknya itu jadi kan bumbu kencurnya dia kasih banyak banget jadi aroma kencurnya berasa gurih ada aroma bawang putih juga pedasnya satu centong menurut gue pas banget jadi gak yang lebay-lebay ya pedasnya gak yang nyelakit tetap sangat-sangat masih bisa dirikmati satu centong kalau dua centong sih menurut gue gue bakal pedasan oke ini tulang muda nih ada tulang muda coba tulang muda nih hmm ada ininya yang kesisa-sisa ya dagingnya yang masih kesisa-sisa hmm ini toppingnya gak main-main sih jadi kenapa porsinya bisa sebanyak ini karena dia sekali ngasih topping gak yang dikit-dikit gitu jadi kalau kalian semakin banyak pesen toppingnya semakin penuh mangkuk kalian dan ini rasanya menurut gue salah satu seblak yang cukup recommended kalian datangin rasanya no play-play dan mantra guys mantap terasa hmm dia juga kangkungnya masih keriuk-keriuk ya karena dia tadi kangkungnya itu dimasukinnya belakangan hmm oh mantap tapi gue rada-rada kurang suka dengan ininya kerupuk warna-warninya masih berasa keras gigitnya jadi harusnya dia masukinnya rada awalan ya biar biar lembek tapi ini enak sih ini seblaknya enak sih aduh gila pak lama-lama pedas ini basus sama batak gorengnya deh wuh oke jadi karena ini banyak banget porsinya gue harus mau habiskannya pelan-pelan dan sepertinya gue udah review semuanya dari segi rasa porsinya ya tadi gue bilang banyak banget rasanya oke kencurnya berasa gurinya berasa dan pedasnya sih satu centong lama-lama pedas ini apalagi dua centong tiga centong gila dan menurut gue ini recommended kok jadi kalau kalian yang ke Bandung mau coba langsung aja kesini seblak syahrini ini seblaknya heboh banget jadi kalau kalian yang kemari langsung aja kemari seblak syahrini ini alamat lebih lengkap ntar ada di kolom description ini di belakang juga ada sih tuh simple jalan pasunda nomor 120 Bandung pilihan toppingnya banyak banget ada 30 kalian bisa puas pilih toppingnya kalian mau apa bisa ada semua disini pokoknya intinya bagi kalian yang suka dengan channel ini langsung aja klik tombol subscribe dan kalau kalian mau komen langsung aja komen kalau kalian mau ikutin instagram gue langsung aja follow instagram gue anak titik kuliner dan akhir kata jangan lupa makan bye bye bu jadi berapa punya saya tadi yang satu mangkok saya tadi berapa jadi 41 itu sama Ron jadi 45 45 oke yaudah jadi tadi sebanyak tadi ya emang banyak banget ya porsinya ya banyak banget sih emang 41 ribu mantap oke yaudah oke yaudah oke yaudah